Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha dan juga bapak ibu pemirsa TV UPI dimana saja yang sedang berada saat ini Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu ada dalam lingkungan Allah SWT Perkenalkan, saya Ibu Nina Nurinaya Kembali lagi kita bertemu dalam pelajaran matematika untuk 6 semester 1 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaya Senang kita dapat berjumpa di program pembelajaran jarak jauh di TV UPI TV UPI, Edukasi Generasi Anak-anakku pada kesempatan ini Ibu akan menemani kalian dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran matematika yang berjudul Jaring-Jaring Bangun Ruang Semoga kalian dapat mengikuti materi ini dengan baik Baiklah kita mulai pembelajaran hari ini Jaring-Jaring Bangun Ruang Sebuah bangun ruang jika dipotong pada beberapa rusuknya kemudian direbahkan akan terlihat menjadi gabungan dari beberapa bangun datar Bentuk gabungan bangun datar yang dihasilkan disebut Jaring-Jaring dari Bangun Ruang Pada kehidupan sehari-hari kita sering menemukan berbagai bangun ruang yang digunakan untuk berbagai keperluan Baik itu sebagai kemasan makanan kemasan peralatan untuk permainan anak-anak dan bermacam-macam produksi yang membutuhkan kemasan Semuanya pasti berbentuk bangun ruang Bila suatu saat nanti kalian menjadi pengusaha sebuah produk kalian pasti akan ingat dengan pelajaran hari ini Jaring-Jaring dari Bangun Ruang Bangun Ruang yang pertama adalah kubus Jaring-Jaring kubus terdiri dari 6 sisi Berikut ini kubus adalah jenis bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi 6 bidang sisi yang memiliki bentuk bujur sangkar sehingga jaring-jaring kubus tersusun dari 6 buah bujur sangkar atau persegi Bentuk lain dari jaring-jaring kubus adalah sebagai berikut Ada 11 bentuk jaring-jaring kubus Perhatikan dan amati jaring-jaring kubus yang dibatasi berikut ini contoh-contoh kemasan dari berbagai produk bentuk yang berbentuk yang berbentuk kubus yang diantaranya memiliki ukuran yang berbeda sehingga jaring-jaring balok terdiri atas 6 persegi panjang Perhatikan dan amati jaring-jaring balok berikut ini Pada dasarnya jaring-jaring balok dan kubus memiliki persamaan yang membedakan adalah bentuk sisi Berikut ini adalah contoh-contoh kemasan dari produk yang berbentuk yang ketiga jaring-jaring lima segi empat lima segi empat atau disebut piramid merupakan bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi alas yang memiliki bentuk segi empat atau persegi dan empat sisi tegak berbentuk segi tiga Perhatikan jaring-jaring limas segi empat berikut ini berikut contoh-contoh kemasan dari produk yang berbentuk lima segi empat yang keempat dari jaring prisma tegak segi tiga prisma tegak segi tiga merupakan bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup identik memiliki bentuk segi tiga dan sisi tegak berbentuk segi empat hingga jaring-jaring prisma segi tiga ini terdiri atas dua buah segi tiga dan tiga buah persegi atau persegi panjang perhatikan jaring-jaring prisma segi tiga berikut ini berikut ini contoh-contoh kemasan dari berbagai produk yang berbentuk prisma tegak segi tiga lima jaring-jaring tabung tabung atau silinder adalah suatu bangun ruang tiga dimensi yang dibentuk badan dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran itu sendiri sehingga jaring-jaring tabung terdiri atas dua buah lingkaran dan sebuah persegi panjang yang keenam jaring-jaring kerucut jaring-jaring kerucut terdiri atas lingkaran sebagai alasnya dan bangun segi tiga dengan alas lengkung yang disebut selimutnya berikut ini adalah contoh-contoh kemasan dari berbagai produk yang berbentuk kerucut anak-anak sebagai selingan ibu akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul jaring-jaring bangun ruang supaya kalian tidak lupa lagunya seperti ini ya mari kawan menghapalkan jaring-jaring bangun ruang hapalkanlah semuanya jangan ada yang lupa kubus terdiri dari enam sisi semuanya berbentuk persegi berikutnya berikutnya lima segi empat berikutnya terdiri dari lima sisi satu berbentuk segi empat yang empat berbentuk segi tiga selanjutnya prisma segi tiga terdiri dari lima sisi dua segi tiga identik yang tiga persegi panjang tabung juga nama bangun ruang yang memiliki tiga sisi dua berbentuk lingkaran satu berbentuk persegi panjang kerucut berbentuk topi petani yang memiliki dua sisi alasnya berbentuk lingkaran selimutnya berbentuk segi tiga bisa? apakan ya bisa kalian tidak lupa-lupa dengan jaring-jaring bangun ruang oke alhamdulillah hirabilalamin pembelajaran hari ini telah selesai semoga kalian bisa memahami dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari jangan lupa untuk terus belajar tetap semangat tetap jaga kesehatan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih